Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia Selamat datang di channel Agus Susanto Channelnya Orang Pertanian Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah perikanan Yang diharapkan bisa menambah informasi bagi kita Jadi kalau kita mau memelihara ikan Untuk usaha tentunya Nah itu kita harus memilih jenis ikan apa yang cocok Supaya di awal-awal tidak kesulitan dan tidak rugi Apalagi menyebabkan kapok gitu Sehingga kita tidak mau lagi berusaha di bidang ini Salah satu syarat yang untuk pemula Biasanya melihara ikan itu kan harus yang mudah 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 Kalau bisa hasilnya yang tinggi Kalau bisa Oleh karena itu Pada beberapa tahun yang dulu Yang lalu Saya itu pernah Mengenal Ikan Gris Karp Wah Itu kan nyebutannya ini Karena menggunakan namanya Nampanya Menggunakan Bahasa Inggris Nah Gris Karp Terus hanya Gris itu ya rumput Gris Karp itu tadi Apa ya Karp Jadi Ini ikan ini kan Mirip kali dengan Karp Ikan Karp Ikan Mas Akan gitu Jadi Gris Karp ini Asalnya dari mana Sebenarnya kan dari Asia Timur Dari Vietnam Sampai Daerah Siberia Di Rusia sana Nah ini Dari apa Namanya pun dari bentuknya Jadi ini kan masih Dekat dengan Ikan Mas Dari nama juga Nampak Gris Karp Kemudian dari Grisnya itu juga Nampak Makanannya apa Jadi ini Waktu Saya kecil Juga Sering lihat ini Bahwa Ini agresif Untuk makan rumput Jadi kalau Di Aritkan gitu Rumput Ini Ini makannya Sangat lahap ini Apa Ikan Gris Karp Ini karena Bahasa Inggris ya Gris Karp itu Orang Saking Belum tahu Apanya Tulisannya Atau apa Sihkan Nyebutnya Gris Karp Apa itu Payah Gris Karp Jadi Inilah Ikan Gris Karp Yang Bentuknya itu Seperti Ikan Ikan Mas Tapi Lebih panjang Lebih panjang Jadi seperti Kapal selam Seperti torpedo Inilah Bentuknya Seperti Ada yang Digambar Ini Dan Ini Bersifat Besar Apa ya Ikan Besar Mungkin Bisa Sampai 40 cm Jadi Besar Kemudian Yang Sangat Menarik Adalah Ini Bersifat Herbivora Karena Tadi Makan Makan Rumput Yang tadi Gris Karp Oleh Karena Dengan Makanan Yang Rumput Tadi Ini Menyebabkan Peluang kita Memelihara Ikan Ini Menjadi Lebih untung Jangan Tergantung Pada Pakan Buatan Sehingga Kalau kita Modalnya Rumput Ngarit Terus Itu kan Ya Lupa Mengurangi Biaya Pakan Dari Kita Memelihara Ikan Ikan Gitu Oleh Karena Itu Dengan Sikap Apa Sikap Sifatnya Yang Herbivor Pemakan Rumput Maka Ini Dalam Sejarahnya Digunakan Fungsinya Juga Untuk Sebagai Pengendali Gulmah Gulmah Air Terutama Di kolam Kolam Apa Supaya Bersih Dipelihara Ikan Griss Cup Ini Dia akan Makan Apa Ya Gulmah Air Yang Enggak Perlu Dimakan Dia Dan Ini Pernah Dipraktekan Di Negara Selandia Baru Pada Tahun 1966 Ikan Ini Didatangkan Kemudian Untuk Membersihkan Kolam Kolam Sume-sume Supaya Menjadi Bersih Itulah Untuk Pengendali Gulmah Dan Sekarang Sebenarnya Ikan Ini Sudah Apa Namanya Tersebar Di Seluruh Dunia Dan Salah Satunya Sampai Di Indonesia Tentunya Pada Waktu Tahun Lapanpuluan Dulu Ini Sudah Dulu Familiar Di Indonesia Dan Dengan Cepat Besarnya Inilah Menyebabkan Sebagai Pemula Sangat cocok Itu Alasan Yang pertama Alasan Kedua Karena Makan Rumput Itu Tadi Dari Ikan Kesikap Ini Jadi Ya Kalau Di Pulau Jawa Ini Bibitnya Ada Di Suka Bumi Di Jawa Timur Warna Sudah Sudah Tanyak Jadi Kalau Mau Cari Bibitnya Itu Bisa Dicari Kemudian Hanya Memang Kalau Sekarang Ini Karena Dari Segi Rasanya Memang Masih Kalah Dengan Ikan Mas Sendiri Dengan Yang Air Makanya Ini Harganya Agak Sedikit Di Di Bawah Kemudian Di sungai-sungai Di tempat Sering Orang Kalau Mancing Dapatnya Ikan Ini Sering Menjadi Apa Ya Agak Ebuh Dapat Ikan Geris Kau Sohar Ini Karena Besarnya Ini Inilah Kita Mengenal Ikan Geris Kau Ini Supaya Kita Tahu Akan Melihara Ikan Apa Dan Ini Ikan Tawar Ya Ikan Tawar Jadi Yang Bisa Kita Belihara Di Darat Tentunya Demikian Pemirsa Kita Pengenalan Ikan Khususnya Bagi Pemula Silahkan Mencoba Menjadi Petani Ikan Kita Pilih Ikan Apa Geris Kap Karena Satu Alasannya Cepat Besar Kemudian Makanannya Murah Bisa Dicarikan Yaitu Rumput Terima kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Yang Sederhana Ini Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Kita Semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bukes 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 Bebus Terima kasih.